hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyimpan file atau dokumen di OneDrive Office 365 Oke disini kita masuk di Office 365 nya sebelum kita masuk kita ubah dulu dengan bahasa Indonesia ya Oke kita klik disini yang mengubah bahasa Indonesia nah disini kita cari bahasa Indonesia disini dah kelihatan bahasa Indonesia klik nah disini kita masuk ya oke terus masukkan password ya sekiannya masuk Hai 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 di sini kita menggunakan fasilitas OneDrive ya OneDrive sini OneDrive di sini fungsinya untuk menyimpan dokumen dokumen kita klik disini ya nah ini proses ya nah ini ya ini file ya nah disini kita bisa menuliskan sebuah folder untuk kita ya misal folder disini dokumen dokumen sekolah setelah itu kita klik nah disini muncul ya muncul folder ya disini muncul folder dokumen sekolah kita klik saja nah disini untuk untuk memasukkannya disini kita tinggal tarik saja file yang akan kita masukkan misal disini ya disini saya punya file kewirausahaan ya disini kita masukkan semua kita tinggal digeret saja ya nah ini file yang sudah digeret mulai proses masuk ini ya prosesnya ini sudah mulai file-nya sudah masuk nah untuk membagikan nah untuk membagikan share ya share dokumen yang disini kita klik saja disini ya kita klik disini dokumen sekolah kita bagikan dan semisal kita mau membagikan dokumen sekolah ini share ya share terus disini tinggal kita klik ya saya ulangi tinggal kita klik disini nah ini alamat linknya kita copy terus kita bagikan di whatsapp atau di apa namanya facebook atau yang penting bisa dibuka orang misalkan klik disini ya nah saya bagikan di disini ya otomatis kalau saya klik disini otomatis dia akan bisa membuka folder kita ya bisa lewat handphone bisa lewat komputer oke mungkin itu saja tutorial dari saya bila hitahrik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh